Liverpool selama ini dikenal memiliki trio penyerang Firmansah, yakni Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah. Eksistensi tiga pemain ini merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi yang dilakukan Jurgen Klopp ke Liverpool sejak mendarat di Liga Inggris pada 2015 silam. Dalam perjalanannya, pelatih asal Jerman tersebut tentu sudah mencoba sejumlah komposisi dalam meracik skuad hebat yang pada akhirnya publik kenal saat ini. Dari masa ke masa, nama Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah selalu setia menemani satu sama lain di line-up formasi 4-3-3 andalan Jurgen Klopp. Akan tetapi, sayangnya tidak ada yang kekal di dunia ini. Begitu pula trio Firmansah Liverpool yang suatu hari pasti bubar juga, entah karena ada yang hengkang, gantung sepatu, maupun tersodok-sodok oleh pemain baru yang terus menggeliat menunjukkan taji di depan sang manajer. Terlebih lagi, perlu diingat pula bahwa trio ini sebentar lagi memasuki masa-masa senior kepala tiga, yang bagi sebagian orang dianggap sebagai terbukanya, gerbang, para pemain muda untuk gantian eksis dan melanjutkan tongkat estafet. Sampai detik ini, trio Firmansah memang masih jadi bagian skuad andalan Jurgen Klopp di berbagai kesempatan. Hanya saja, pola nama ketiganya kini beberapa kali sudah tidak terlihat berjejer lagi. Saat melawan Inter Milan di Liga Champions, Klopp meletakkan nama Diogo Jota di starting line-up, diapit Mohamed Salah dan Sadio Mane di posisi mereka yang biasanya. Sementara itu, Roberto Firmino diletakkan di bangku cadangan. Lalu saat melawan Leicester City, pemain yang akrab di Sapa Bobi ini dimainkan bersama Diogo Jota di sebelah kanan dan Luis Dias di sebelah kiri. Mohamed Salah masuk sebagai pemain cadangan sekembalinya dari Piala Afrika sedangkan Sadio Mane masih belum bergabung ke tim. Calon suksesor trio Firmansah bicara soal stok pasukan serang, Jurgen Klopp nampaknya tidak perlu pusing ketika tidak memasang satupun anggota trio Firmansah di line-up miliknya suatu hari nanti. The Reds punya amunisi yang cukup untuk menggantikan mereka dan kualitasnya pun telah teruji. Contohnya Diogo Jota yang sudah beberapa kali membuktikan diri ketika Mohamed Salah dan Sadio Mane absen ke Piala Afrika. Pemain asal Portugal ini pun justru tampil lebih dinamis ketimbang trio Firmansah. Pasalnya, ia sosok yang versatil, bisa bermain di berbagai posisi, baik di kiri maupun kanan, bahkan sebagai penyerang tengah. Kemudian ada Luis Dias yang baru saja diboyong dari FC Porto di bursa transfer Januari lalu. Karena bermain di posisi yang sama dengan Sadio Mane, sangat mudah menebak ke mana Jurgen Klopp akan memproyeksikan dirinya kelak. Namun untuk sekarang, ia masih harus berjuang mendapat tempat karena Sadio Mane masih cukup eksis dan kuat di skuad Liverpool. Akan tetapi, skenario tersebut nampaknya bisa dihindari apabila melihat sepak terjangnya dan penampilannya belakangan ini. Meski masih anak bawang, ia bisa membuat permainan The Reds lebih hidup dan berbahaya saat menyerang. Lalu ada pula Harvey Elliott, salah satu produk Akademi Liverpool yang sukses masuk ke tim utama. Ia pun menjelma sebagai calon bintang masa depan The Reds, bahkan digadang-gadang sebagai penerus Mohamed Salah. Sekarang yang dibutuhkan oleh Harvey Elliott adalah lebih banyak menit bermain sebagai persiapan jadi bintang besar di Liverpool. Bukan tidak mungkin, Harvey Elliott, Luis Dias, dan Diogo Jota akan jadi trio hebat penerus Firman Sah nantinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!